Intro Yunani kuno menjadi salah satu peradaban besar yang pernah menghuni masa lalu. Bahkan meski keberadaan mereka kini hanya tinggal cerita, kita tetap bisa mengunjungi beberapa peninggalan mereka. Nah, ketika membahas tentang peradaban Yunani kuno, kebanyakan orang akan membahas tentang mitologi dan dewa-dewi yang mereka puja. Tapi pada video kali ini, kita tidak akan membahas para dewa-dewi itu, melainkan orang-orang hebat yang berada di balik kemajuan bangsa Yunani kala itu. Dilansir dari ancienthistorylist.com, berikut 5 pemimpin terbaik yang pernah menguasai Yunani kuno. Siapa saja mereka? Langsung saja simak videonya! Alexander the Great, 356 sebelum masehi hingga 323 sebelum masehi. Dari semua kaisar kerajaan Yunani, Alexander the Great adalah kaisar yang paling populer. Sebenarnya, jika ditelusuri lagi, kehebatan Alexander the Great bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Mengingat dia adalah anak dari Raja Philip II, yang memimpin kerajaan Makedonia, sekaligus juga merupakan murid filsuf terkenal, yaitu Aristoteles. Alexander kehilangan ayahnya saat usia 20 tahun, yang membuatnya harus naik tahta dalam usia yang sangat muda. Namun tidak seperti banyak anak muda yang canggung dalam memerintah, Alexander berhasil menjadi raja yang hebat di usianya yang masih muda. Di tangannya, dia berhasil membuat kerajaannya semakin besar dengan menaklukkan kerajaan Persia, menguasai Mesir, hingga beberapa bagian wilayah Asia. Namanya mungkin tidak setenar Alexander the Great, tapi kemampuan Pericles dalam memimpin jelas tidak bisa diremehkan. Pericles bukanlah hanya seorang raja biasa, dia juga merupakan politikus Yunani, pembicara yang hebat, jenderal militer yang tangguh, sekaligus pecinta seni. Dia memberi kebebasan rakyatnya untuk berekspresi dan mempelajari apapun. Di bawah kepemimpinannya juga lah, Athena menjadi rumah bagi banyak seniman, ilmuwan, penyair, filsuf terkenal, dan Yunani mencapai masa keemasannya. Raja Separta, Leonidas, 540 sebelum masehi hingga 480 sebelum masehi. Lahir pada tahun 540 sebelum masehi, Leonidas merupakan Raja Separtan yang terkenal akan keberanianya. Keberanianya itu dia tunjukkan dalam pertempuran Termofil melawan kerajaan Persia, di mana dia dan 4.000 pasukannya harus melawan 80.000 tentara Persia. Kenyataan bahwa dia kalah jumlah nyatanya tidak membuat Leonidas takut. Ia dan pasukannya memutuskan berperang sampai mati demi mempertahankan wilayah Yunani yang tersisa. Untuk mengenang sekaligus menghormati jasanya, rakyat kemudian membangun patung Leonidas di kota Separta, Yunani. Solon, 638 sebelum masehi hingga 559 sebelum masehi. Jika Leonidas dikenal sebagai Raja Yang Berani, maka Solon dikenal sebagai Raja Pertama yang memberikan hak demokratis untuk rakyatnya. Solon awalnya adalah seorang penyair yang kemudian mengejar karir sebagai anggota parlemen. Pada tahun 594 sebelum masehi, rakyat Athena memilihnya sebagai aircon atau gubernur kota Athena kuno. Selama masa pemerintahnya, Solon banyak menerapkan undang-undang yang menguntungkan bagi rakyat. Salah satunya adalah memberi hak demokratis bagi rakyatnya dan mengakhiri perbudakan terhadap rakyat kelas bawah. Terakhir, Solon juga memberikan kebebasan rakyat untuk berekspresi. Klaistenis 570 sebelum masehi hingga 508 sebelum masehi Selain Solon, Klaistenis juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Bangsa Yunani. Pada masa kekuasaannya, Klaistenis berhasil mencapai banyak hal. Dia meninjau kembali konstitusi Athena dan mendirikan pemerintahan yang demokratis. Tidak hanya itu, Klaistenis bahkan memperkuat hak politik rakyat Athena tanpa melihat kelas mereka. Pada tahun 510 sebelum masehi, Klaistenis membantu rakyat Separta menggulingkan raja mereka dan membantu mendirikan pemerintahan yang adil dan demokratis. Dari 5 pemimpin yang pernah menguasai Yunani, mungkin hanya Alexander the Great yang kita kenal, tapi bukan berarti 4 pemimpin lainnya tidak sehebat Alexander. Bagaimanapun, peradaban Yunani kuno bertahan cukup lama dan itu hanya akan terjadi jika mereka memiliki banyak pemimpin hebat. Iya kan?